oke sobatku tutorial manjur semua ya caranya mudah banget cara bermain organ tunggal di android dan dihubungkan dengan midi controller ya caranya untuk pertama-tama teman-teman atau sobat manjur semua download dulu aplikasi yang namanya ini ya ORG 2022 atau yang ORG 2023 untuk aplikasinya ini dan teman-teman setelah download aplikasinya ini kan masih baru di handphonenya teman-teman untuk sobat semua langsung buka saja aplikasinya seperti ini untuk penampilannya ya teman-teman ya saya download yang versi 2022 dan untuk cara settingnya mudah teman-teman ya kita dengan syarat harus aplikasinya ini sudah di VIP teman-teman ya seperti ikon yang seperti ini ya ini ikon VIPnya di beatbandnya ORG ini teman-teman ya dan untuk aplikasinya langsung bunyi teman-teman ya nah seperti ini ya aplikasinya langsung bunyi besarkan dulu untuk program-program yang ada di dalam aplikasi ORG ini ini fungsi semua ini teman-teman ini fungsi semua dari tombol-tombol sekian banyaknya tombol ini mulai dari tombol volume balance yang dari kiri sini beatband dnc menu-menu yang sebelah kanannya untuk value-nya setting-setting dan untuk panel-panel yang seperti ini teman-teman ya yang intro ini di bawah ini perhatikan lampunya ini 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 variasi seperti layaknya keyboard beneran ya teman-teman ya ini brick dan endingnya dan kita bisa isi aplikasi ini dengan berbagai macam set style teman-teman ya ini muat beberapa banyak style tergantung memori HP-nya teman-teman dan untuk versi Android-nya disarankan versi Android yang 7.0 ke atas ya teman-teman ya untuk versi Android-nya diusahakan kalau yang sudah RAM-nya 3GB ke atas biar tidak lag ya teman-teman ya biar lancar dan ini bisa langsung dicoba kalau sudah di VIP teman-teman bisa isi set atau lagunya teman-teman ya untuk lagu stylenya yang organ tunggalnya itu seperti ini untuk setnya teman-teman ya untuk suaranya seperti ini nah seperti ini untuk voice suaranya atau suaranya seperti ini nah ini saya kecilkan saja biar tidak bisingkan teman-teman ya untuk percobaan ini download-nya nah seperti ini nah seperti ini ini ending-nya nanti fungsi aplikasi ini disambungkan ke keyboard teman-teman dengan syarat keyboard teman-teman sudah mendukung ada port USB MIDI-nya teman-teman ya yang di depan keyboard itu kan ada soket-soket itu di soket-soket keyboard teman-teman nanti saya jelaskan dan nanti saya tampilkan untuk contohnya di keyboard saya ya teman-teman ya untuk soket-soket yang mana yang untuk dibukan ke MIDI kontrolernya oke teman-teman ya selamat belajar dan mencoba caranya mudah teman-teman ya kita lanjut ke yang ini cara mengisinya untuk setnya seperti ini ya kita pencet ya tulisan set ini ya iya ini kan muncul seperti ini kalau sudah di VIP teman-teman bisa pencet folder ini teman-teman ya iya kan ada seperti ini ini kita cari di style teman-teman ya ini ya di style ini kita pencet saja ini kan sudah terisi kalau yang sudah VIP kan sudah terbuka untuk set style-nya teman-teman ya ini sudah saya isi ini ada style adela ada style arabik dangdut koplo dan pop campur sari dan berbagai macam style bisa saya muat disini teman-teman ya ini untuk contohnya biar videonya tidak kepanjangan teman-teman simak saja dengan detail disini simple ya teman-teman ya kita kembali ke menu programnya ini teman-teman ya nanti kalau teman-teman sudah dicolokkan untuk jack socketnya midi dan audionya dari handphone ke keyboardnya teman-teman simak dulu untuk cara mainnya di keyboardnya ya teman-teman ya dan caranya mudah ikuti langkah seperti ini untuk setting ORG-nya seperti ini kita setting di disini teman-teman ya settingnya disini di ada menu setting seperti ini menu setting seperti ini kita ini kan bahasa inggris disini letak-letaknya yang dari sini interface keyboard connection control rhythm atau chord mic record output sound kita untuk menunya seperti ini teman-teman ya rhythm dan chord untuk rhythm dan chord ini kita settingnya seperti ini nah ini disini teman-teman ya disini di chord selection method ini kita tekan nah ini kan ada seperti ini kita tekan yang real 3 atau 7 kiss yang atas yang paling atas teman-teman ya kita tekan dan setelah kita tekan kita ke syncro start ini teman-teman ya nah seperti ini kita bisa auto 2 kiss atau 3 kiss saya sarankan 3 kiss kalau saya sarankan 3 kiss nanti teman-teman setelah ini keyboardnya pencet dengan nada chord 3 di bagian ujung yang kiri dan letak chord seperti layaknya main style di keyboardnya teman-teman itu sendiri ini untuk settingnya yang ini ya teman-teman ya yang chordnya dan yang syncro kit syncro start nya dan setelah aktifkan semua ini yang lainnya gak usah teman-teman ya seperti ini saja kita kembali dulu kita kembali seperti ini kita pergi untuk pencet di ini teman-teman ya menu tombol midi teman-teman ya ini ya ini kita pencet satu kali ya kan muncul seperti ini nah menu-menu yang seperti ini kita pencet yang atas teman-teman ya kita pencet yang atas untuk connect usb ini kita pencet ini kan mengoneksikan ke keyboardnya setelah dicolok dengan beberapa macam jack yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan itu teman-teman ya kita checklist yang use by default for this usb device kita checklist satu ini kan permintaan dari aplikasinya ini kita tekan oke teman-teman iya kan yang ini sudah muncul disconnect set usb kalau disconnect set nantinya koneksinya dihentikan tapi ini posisinya masih koneksi teman-teman ya karena ini sudah ada tulisan terhubung casio usb media karena keyboard saya casio dan ini muncul informasi dari koneksi keyboard saya teman-teman ya seperti ini kita kembali saja ke panah yang ini atas yang uranya ini setelah ini kan seperti ini tampilannya keyboardnya teman-teman ya tampilannya seperti ini dan ini kita bisa langsung main di keyboard melalui android kita teman-teman ya teman-teman kalau sudah paham bisa untuk ganti stylenya silahkan stylenya download di internet yang teman-teman ya atau join ke teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi seperti ini bisa dan juga mencari favorit style tersendiri untuk yang bawah ini teman-teman ya yang ini ini bisa kita isi yang ini voice voice atau suara ini bisa kita isi ya teman-teman ya dengan cara menekan seperti ini cara menekan seperti ini itu mudah dan cara programnya aplikasi ini yang lebih detail sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman ya untuk cara detailnya ini biar videonya tidak kepanjangan kita lanjut ke keyboardnya saja teman-teman ya oke sobat mancurku semua caranya seperti ini ya cara mengoneksikan di keyboardnya dan pahami dulu untuk soket-soketnya yang seperti ini teman-teman ya disini saya pakai keyboard casio teman-teman ya teman-teman diperhatikan dulu nanti colokkan untuk koneksinya di lubang ini teman-teman ya di lubang USB ini atau di lubang MIDI nya teman-teman ya tergantung keyboardnya kalau keyboard teman-teman ada lubang seperti ini berarti keyboardnya support ya teman-teman ya atau keyboard MIDI yang lain itu bisa dan caranya sama dan cara untuk mengoneksikan nanti simak di video saya ini dan untuk koneksinya kita mengurangkan ya koneksi port USB seperti ini dan apabila buat teman-teman sudah mendukung untuk audio stereo seperti ini nanti kita bisa gunakan ya teman-teman ya jack audio in stereo yang seperti di handphone itu teman-teman ya dan kita lanjut untuk yang diperlukan untuk bahan-bahannya untuk koneksinya itu sangat mudah dan sangat mudah didapatkan ya teman-teman ya kita memerlukan kabel koneksi yang seperti ini teman-teman ya nah untuk kabel yang seperti ini untuk kabel ini ini kabel jack MIDI controller yang nantinya kita untuk menyambungkan di keyboardnya dan ke HPnya teman-teman ya dan ujungnya ini seperti ini teman-teman ya nah seperti ini ini sama halnya kabel data di printer teman-teman ya sama ya untuk detailnya seperti ini nah ini sama dan untuk ujungnya yang sini port USB seperti di komputer itu teman-teman ya seperti ini ya nah kabel ini bisa didapatkan dengan mudah dengan cara beli di toko online ya teman-teman ya atau di toko-toko komputer nah dan lanjut teman-teman ya dan yang ini ini kabel audio teman-teman ya kabel jack audio stereo dengan diameter 3.5mm teman-teman ya kecil ya yang seperti jack di handphone itu ya ini ini jacknya seperti ini gelangnya ada dua teman-teman ya stereo ya ini perhatikan dan yang ujungnya sini sama teman-teman ya karena jacknya stereo semua ini ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat di daerah teman-teman atau di toko online juga untuk kabel audionya dan yang tak kalah penting paling penting banget adalah ini teman-teman ini ini USB OTG untuk sambungan yang utama dari handphonenya teman-teman ya seperti ini ini nanti kita gabungkan dengan ini dengan kabel ini seperti layaknya mengisi data itu teman-teman ya di komputer atau di handphone dan untuk colokannya yang ini ini tergantung tipenya HPnya teman-teman ya untuk HP masing-masing kalau punya saya ini dengan type type C ya teman-teman ya karena lubangnya seperti ini ini sama persis dengan lubang charger ya ada yang tipe A tipe C ya teman-teman ya nanti teman-teman kalau beli ini di toko online saja ini ada atau toko-toko terdekat ini sama dari yang kabel 2 ini juga sama dan diperhatikan untuk tipenya teman-teman ya jangan sampai salah pilih tipe ya teman-teman ya untuk lubangnya sesuai dengan handphone teman-teman yang lubang chargernya itu teman-teman ya kabel datanya ini tipe C nah dan untuk cara menyambungkan simak baik-baik teman-teman ya seperti ini dengan kabel ini dan OTG ini nanti kabel ini ke keyboardnya dan sampai handphonenya bisa dimainkan player downloadnya sekarang untuk cara nyambungnya kabel ini itu dan ini teman-teman ya itu mudah seperti ini teman-teman ya caranya untuk kabel ini kita sambungkan dengan OTG ini teman-teman ya ini yang disini teman-teman ya yang kabel yang ini perhatikan yang ini biar detail ya teman-teman ya dengan sabar dan teliti ini kita masukkan ke OTG nya ini sesuai tipe teman-teman masing-masing kita masukkan seperti ini teman-teman ya betul ya ini bertujuan untuk kabel midi controller nya teman-teman ya yang ini ya ini sudah jadi dan yang ini nanti kita ini yang ke handphone nya atau yang ini atau ini bertujuan untuk audionya dari handphone ke keyboard nya teman-teman ya seperti ini untuk cara mencolokkan dan cara menggunakannya sekarang oke ya untuk kabel USB ini kita tancapkan yang port seperti ininya disini teman-teman ya yang ini teman-teman ya ini sesuaikan dengan modelnya ininya menghadap ke sini atau ke sini atau balik sini itu disesuaikan kita colokkan ke sini teman-teman ya colokkan ke keyboard nya yang ini perhatikan iya sudah tersambung dan yang ujungnya sini atau yang OTG ini ini ke handphone nya teman-teman ya ini yang ke handphone nya ini ini yang ke handphone nya oke ini sudah letakkan disini dan kita lanjut teman-teman ya yang kabel audionya sekarang teman-teman ya yang audionya yang ini kabel stereo nya ya teman-teman ya ini kita masukkan ke keyboard nya dulu yang lubang ini yang kecil ini yang tadi itu yang saya jelaskan teman-teman ya seperti ini caranya kita masukkan disini pelan-pelan ya perhatikan iya sudah tertancap dengan rapi dan kita kalau keduanya kabel ini sudah selesai kita tinggal colokkan ke handphone nya teman-teman sekarang ya nah tetapi untuk mencolokkan ke handphone nya kita keyboard nya hidupkan dulu teman-teman ya perhatikan untuk urut-urutannya dari tadi itu pertama dan sampai aplikasi sudah terpakai seperti ini kita hidupkan keyboard nya dulu oke ya kalau sudah seperti ini di handphone kita seperti ini ya sobatku semua yang ini masuk ke jack charger ini untuk tipe handphone nya teman-teman masing-masing kita tancapkan seperti ini iya sudah tertancap dan ikon USB nya sudah muncul di handphone nya teman-teman ya tentunya ya dan yang kabel satunya lagi itu yang kabel jack audio teman-teman ya kita sambungkan ke audio yang untuk kita biasanya untuk colokan di headset teman-teman ya yang sini ya disini disini untuk colokan headset kita masukkan pelan-pelan iya sudah ada ikon nya juga disini maaf handphone saya ini amoled nya agak tidak normal teman-teman ya untuk layarnya ya karena saya belum perbaiki untuk handphone nya ini dan setelah ini teman-teman buka saja aplikasinya yang bernama ORG ya teman-teman ya yang sudah di install di hp teman-teman yang ini teman-teman ya yang ORG 2022 kalau bisa ya tergantung untuk download nya teman-teman yang penting sudah di VIP nah seperti ini ini aplikasi sudah terbuka teman-teman ya seperti ini ya ini untuk aplikasinya seperti ini jelas ya teman-teman ya oke sobat ya seperti ini ya seperti yang saya jelaskan itu disini nanti program dan di keyboard nya kita program di menu yang ada function seperti ini teman-teman ya kalau di keyboard saya ada function atau menu-menu nah di layar nya kan muncul seperti ini nah ini kita arahkan di midi nah kalau di keyboard saya midi kita program enter kalau di keyboard seperti ini pengoperasiannya beda keyboard beda-beda teman-teman ya yang penting cari yang seperti ini ya ada local kita turunkan ke local control nah ini local control nya ini kalau kontrol kan masih on berarti keyboard nya masih berfungsi ini teman-teman ya kita off kan saja teman-teman ya untuk local control nya berarti kan iya ini ya ini kan on ini off ini udah berfungsi keyboard ini sebagai midi controller teman-teman ya nah sekarang untuk yang phone maaf ini videonya agak lama biar teman-temannya jelas dan detail teman-teman ya ini kita midi ini seperti tadi itu pencet ada koneksi USB pencet seperti cara yang barusan yang pertama itu kita pencet nah ini keyboard nya saya casio udah terhubung nah ini seperti ini teman-teman ya dan keyboard teman-teman sekarang pastikan volume nya teman-teman ya untuk volume nya seperti ini ya dan volume handphone nya juga bisa dibesarkan ya seperti ini teman-teman ya dan boleh kita coba untuk keyboard nya teman-teman ya sekarang seperti ini ya nah ini suara yang dari handphone kita teman-teman bukan yang dari keyboard nya yang dari keyboard nya udah kita off kan atau kita non aktifkan sekarang mengfungsikan android kita teman-teman ya di aplikasi ini ya keyboard kita teman-teman ya kalau keyboard nya kurang begitu mahal atau tidak mendukung sampling untuk sampling internal nya bisa manfaatkan fitur handphone android kita ini teman-teman ya agar kita bisa bermain organ tunggal dengan serasa keyboard yang mahal serasa 20 jutaan teman-teman wow kan oke untuk cara detail nya nanti seperti ini ya teman-teman ya perhatikan untuk cara main nya ini program ini ini fungsi semua teman-teman ya program voice voice seperti ini fungsi semua ya ini string voice nya seperti ini nah ini voice ini violin nah ini fungsi juga teman-teman ya menyesuaikan untuk pitband nya ya kalau ada pitband seperti ini dan ininya ini coba perhatikan larinya ini ini yang naik iya ini ininya teman-teman ya untuk pitband nya ini turun ini naik begitu pula suaranya seperti teman-teman ya maaf ya yang pitband ini saya pakai kaki karena saya yang tangan satunya menggunakan kamera teman-teman ya yang penting detail teman-teman ya seperti ini ya jangan lupa juga untuk start ini aktif start ini aktif dan untuk lower ini aktif code memory ini aktif teman-teman ya nanti akan bisa dangdutan seperti ini ya nah seperti ini teman-teman ya nah mari kita main teman-teman untuk caranya seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati